Intro Hadirin pemirsa dan pendengar Selamat datang dalam debat pertama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019 Kita sambut Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang dalam debat pertama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pemilu 2019 Hadirin langsung saja kita sambut Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 01 Dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 02 Nomor urut 01 Nomor urut 02 Nomor urut 02 Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Selamat malam. Selamat malam. Penonton, pendengar, dan warga net. Selamat bergabung dalam debat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Dan debat ini adalah debat pertama dari lima debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Ira Kusno dan rekan saya Imam Priyono diberikan mandat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menjadi moderator debat pertama Capres-Cawapres 2019. Dan topik debat kita malam ini adalah hukum, hak azazi manusia, korupsi, dan terorisme. Dan debat ini terbagi dalam enam segmen. Pada segmen pertama kita akan sama-sama mengikuti pemaparan visi dan misi dari para paslon. Kemudian di segmen dua dan tiga para paslon akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis dan akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Dan panelis pada kesempatan kali ini adalah panelis luar biasa yang memiliki reputasi kokoh. Para panelis untuk debat malam ini adalah Agus Raharjo Ketua KPK, Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM, Bagir Manan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bifitri Susanti Ahli Tata Negara, Margarito Kamis Ahli Tata Negara, dan Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Universitas Indonesia. Dan pada segmen selanjutnya atau segmen keempat maupun kelima, para paslon akan saling bertanya, kemudian menanggapi jawaban, dan pada segmen keenam atau terakhir paslon akan memberikan kalimat penutup debat pada malam hari ini. Kami berharap debat ini dapat berjalan dengan baik, karenanya kepada seluruh pendukung maupun undangan yang hadir dapat mematuhi tata tertib yang ditetapkan. Dan khusus bagi Anda warganet, kami meminta bijaksanalah menggunakan media sosial. Mari sama-sama kita dukung semangat untuk pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Baik, dan sebelum memulai rangkaian acara debat pertama Capres maupun Cawapres 2019, kami akan menyampaikan beberapa aturan main yang perlu dan harus diperhatikan juga dipatuhi. Dan berikut adalah tata tertib debat Capres-Cawapres 2019. Tata tertib debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019 untuk pasangan calon. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat pertama. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Tata tertib debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019 untuk pendukung pasangan calon. Pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik para paslon kita akan memulai debat malam ini dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing. Dari pasangan Capres dan Cawapres kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01. Saya persilakan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan ham, terorisme dan korupsi. Waktunya adalah 3 menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang disampaikan. Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Sugianto dan Bapak Sandeke Uno, kawan baik saya. Yang saya hormati Bapak Jayaji Ma'ruf Amin. Bapak, Ibu, yang saya hormati. Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu, tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hal-hal tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik, melalui reformasi, kelembagaan, dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerjasama, menguatkan KPK, serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan-pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Kami akan segera lanjutkan. Kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno berkenan menempati podium. Berikutnya, mari kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 02. Dan saya akan persilahkan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi. Dan waktu Anda adalah tiga menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swastiastu. Nama budaya. Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati, pasangan calon nomor satu yang saya hormati dan saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Visi kami, kami beri nama Indonesia menang. Indonesia menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasem pada pangan, bahan bakar, air bersih. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi harus unggul dan harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu, kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami, masalahnya harus berakar dari akal masalah. Kita harus gaji hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu, kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami, keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian. Hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Juga kita pastikan hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluh. Itu PR kita, dan bersama Prabowo Sandi, Insya Allah, kita tegakkan hukum, kita pastikan tidak ada korupsi lagi, kita pastikan Indonesia jahil. Waktunya habis, Pak Sandi Agawun. Menonton pendengar dan warganet, usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda, dan kami akan memperdalang visi misi yang baru saja disampaikan. Masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh enam orang panelis. Tapi pertanyaan tersebut hanyalah pemantik, karena masing-masing paslon harus memberikan tanggapan atas jawaban paslon lainnya. Karena itu, tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawabres 2019. 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru. Menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo, KTPS, Rabu, 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.